Beginilah sosok Kierking di mata Lesti Kejora. Kehadiran Kierking di panggung ajang pencarian bakat di Indosiar mencuri perhatian. Tak hanya kemampuannya bernyanyi, para stampan Kierking turut dikagumi penggemarnya. Selain itu, rekam jejak Kierking di dunia tarik suara tak sembarangan. Sebelum mengikuti di Akademi Asia 6, Kierking memiliki rekam jejak mengikuti beberapa ajang pencarian bakat di Filipina. Ia bahkan sudah menjadi penyanyi dan aktor di negara asalnya tersebut. Kini, Kierking berjuang memperebutkan juara di Akademi Asia 6. Hal ini menunjukkan bahwa Kierking pun mampu bersaing menyanyi lagu dangdut di ajang ini. Kierking menjadi peserta dari Filipina yang tembus hingga grand final bersama rekannya Lafli. Kierking memiliki nama lengkap Kirulf King de Hraboy. Ia merupakan warga keturunan Filipina yang lahir pada 8 Januari 1995. Diketahui, Kierking bertempat tinggal di Sultan Kudarat, Minandano, Filipina. Menjadi seorang penyanyi terkenal merupakan cita-citanya sejak kecil. Tak heran sejak kecil Kierking menggeluti bakatnya bernyanyi. Bahkan ia pun rela merantau ke ibu kota Filipina yaitu Manila untuk mengejar impiannya. Kierking pun memiliki rekam jejak yang tak sembarangan. Ia pernah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat di Filipina. Dilansir dari berbagai sumber, Kierking pernah menikuti Popstar Kids 2 pada 2007. Dalam ajang pencarian bakat menyanyi kategori anak-anak itu, Kierking berhasil menjadi juaranya. Tak cukup dengan hal itu. Beranjak dewasa Kierking juga pernah menjadi peserta dalam ajang Bad N.G. Bayan pada 2014. Meski tak menjadi juara, ia berhasil menjadi grand finalis. Selain itu, ternyata Kierking juga merupakan pernah mengikuti ajang pencarian bakat bergensi lainnya yaitu Idol Philippines pada 2019 lalu. Saat audisi Idol Philippines, Kierking berhasil menarik perhatian juri karena kemampuan vokalnya menyanyikan lagu Yu Arte Reason. Ia pun dipuji para juri dan dinilai memiliki bakat serta paras yang tampan alias Good Locking. Dengan rekam jejaknya tersebut, dikabarkan Kierking termasuk penyanyi yang populer di negara asalnya. Kierking masuk manajemen Idol Philippines sebagai penyanyi dan aktor. Dengan rekam jejaknya itu, Kierking mendapat pengalaman berteman dengan teman dari berbagai negara. Dalam tayangan di Indosiar, fakta mengejutkan ternyata Kierking bersahabat dengan penyanyi internasional J. Reisol. J. Reisol tiba-tiba muncul di layar televisi Indosiar untuk memberikan dukungan kepada Kierking, sahabatnya. Diketahui J. Reisol merupakan penyanyi internasional sahabat Kierking. Mereka pernah mengikuti ajang pencarian bakat saat kecil dan hingga kini berteman baik. J. ingin memberikan dukungannya kepada Kierking yang sedang berjuang meraih impian menjadi penyanyi terkenal di internasional. Selama berkompetisi di The Akademi Asia 6, Kierking juga termasuk peserta dari Filipina yang menarik perhatian. Ia termasuk peserta yang memiliki catatan skor yang baik dan tak jarang mendapat skor tinggi dair juri. Ia termasuk peserta dari Kierking.